Penampilan Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar langsung menjadi sorotan saat menghadiri acara tujuh bulanan Aurel Hermansyah. Namun sayangnya, Rizki Bilar tak bisa hadir di acara tersebut karena pekerjaan yang tidak dapat dialakan. Terlihat, Lesti Kejora begitu cantik dan menawan, sedangkan putranya, yang kerap disapa dengan panggilan Abang L, juga terlihat cukup tampan, dengan pakaian jas yang cukup keren. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Aurel Hermansyah kini bungah. Pasalnya, kehamilannya telah memasuki usia tujuh bulan dalam kondisi lancar dan sehat. Seperti kehamilan yang sebelumnya, pada momen ini ia juga menggelar acara tujuh bulanan, atau dalam adat Jawa disebut Mithoni. Momen istimewa ini dibagikan dalam siaran langsung di akun Youtube resmi pasangan ini. Salah satu tujuan pasangan ini menggelar Mithoni yang disiarkan secara langsung, adalah melestarikan tradisi di Indonesia, harapannya semoga nanti anak-anak muda bisa terus mengingat adat-adat kita, kata Aurel. Orang-orang terdekat dalam hidup pasangan ini, hadir, baik dari pihak Aurel maupun Atta. Mulai dari Anang dan Asanti, Kris Dayanti Raul Lemos, serta Lenggobini Faruk dan Halilintar Anovial Asmit tak ada yang absen. Istimewanya, para orang tua mereka kompak hadir mengenakan busana dana semburat warna ungu. Asanti dan Kade tampak menawan dengan sanggul dan kebaya Jawa, sementara Lenggobini mengenakan baju muslim panjang dengan warna serupa. Adapun para suami mereka mengenakan atasan warna serupa. Atta Halilintar dan Aurel bersama putri sulungnya Ameena sendiri tampil beda. Atta mengenakan beskap Jawa warna kecoklatan dengan belangkon, senada dengan pakaian Ameena dan kerudung sang istri. Acara berlangsung hikmat dibuka dengan tausiah dari Dr. Aisah Dahlan, dilanjutkan dengan sungkeman dengan para orang tua. Atta dan Aurel secara bergantian sungkem dengan ayah dan ibu mereka yang terlihat semeringah dalam acara ini. Para orang tua membisikkan terlihat mengucap doa dan nasihat untuk pasangan ini. Chris Dayanti, Asanti, serta Lenggogini kemudian dipanggil MC untuk bersama-sama mencampurkan kembang setaman bercampur air untuk disiramkan kepada bahu, perut, hingga kaki Aurel. Kemudian bergantian para ayang ini menyiramkan air ini sambil memberikan doa terbaik untuk sang ibu hamil. Momen hangat terlihat dalam momen ini, termasuk ketika Asanti mencium perut buncit Aurel dan Raul Lemos mengecup kening Ameena maupun sang anak sambung. Acara dilanjutkan dengan momen Atta membersihkan badan Aurel dengan mengucurkan air dalam kendi. Setelah airnya habis, kendinya kemudian dilemparkan hingga pecah olehnya. Bagian ujung kendi ternyata masih dalam kondisi utuh, menyimpulkan perkiraan bahwa yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Namun, perkiraan ini ternyata berbeda dari hasil USG. Selanjutnya, Aurel mengenakan kain lapis tujuh warna dan sejumlah benda diseluncurkan di atas perut buncitnya dengan sejumlah makna. Salah satunya adalah alat tenun yang dimaksudkan sebagai harapan jabang bayi akan lahir tepat waktu. Terima kasih telah menonton!